Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan video dengan materi yang berjudul Menabur Al-Hadis, Bersemi Mahzab, Menuai Pepecahan. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. Mereka mendefinisikan dengan yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Salah satu unsur hadis adalah Sanat atau Isna, yaitu rantai penutur dari para rawi. Ada beberapa varian Al-Hadis, yaitu dari macam asal pemberitaan. Jadi ada yang berasal dari Nabi, ada yang berasal dari sahabat, ada juga yang berasal dari Allah SWT dengan sebutan hadis kutsi. Setelah Sanat, unsur keduanya adalah Matan, yaitu materi hadis yang akan disampaikan. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Musadat menyampaikan bahwa Yahya menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Subah. Dan Subah disampaikan dari Katadah. Dan Katadah disampaikan dari Anas. Dan Anas mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad bersabda. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi, Matan hadisnya adalah paragraf yang berbunyi Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Sedangkan Sanat hadis tersebut meliputi rawi-rawi sebagai berikut. Al-Bukhari dilisankan oleh Musadat penutur 5. Musadat dilisankan oleh Yahya penutur 4. Yahya dilisankan oleh Subah penutur 3. Atau Tabiut Tabiin. Subah dilisankan oleh Katadah penutur 2. Tabiin. Katadah dilisankan oleh Anas penutur 1. Yaitu sahabi. Anas dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW. Materi atau berita hadis didapat oleh para sahabat pada saat sahabat Nabi itu bergaul dengan Nabi. Selanjutnya disampaikan kembali berdasarkan pemahaman dan ingatan sahabat Nabi itu pada Tabiin yang tidak menyaksikan kejadian atau berita itu. Dan diteruskan secara lisan berdasarkan pemahaman dan ingatan para rawi dari generasi ke generasi berikutnya lagi. Sampai saat itu Al-Hadis berada dalam benak atau hafalan para rawi yang bisa dikatakan sebagai budaya lisan. Sehingga pencatatnya seperti buhori, muslim, dan lainnya yang disebut mudawid. Kemudian sekitar abad ketiga Hijriah dimulailah pengumpulan hadis-hadis yang ada. Dan abad kelima Hijriah baru dilakukan penghimpunan, pengkelompokan, pemilihan. Jadi ada ringkasan hadis, ada hadis-hadis doa, ada hadis-hadis hukum, dan selanjutnya. Dengan catatan bersumber dari kitab-kitab sebelumnya yang dikulas dan dikomontari oleh penulis barunya. Dan perlu diperhatikan bahwa komentar penulis baru itu juga mengomentari tentang kesahihan dan kedaifan hadisnya yang dia tulis ulang. Artinya, yang si penulis awal tetapkan sebagai hadis sahih bisa jadi daif. Dan yang daif juga bisa jadi sahih oleh penulis kitab barunya. Dan tidak seluruh kitab yang ada menjadi perhatian atau menarik bagi budayawan dari genasi berikutnya untuk diulas, ditulis kembali. Melainkan hanya beberapa kitab seperti Bukhari dan Muslim. Walaupun Bukhari dan Muslim bukanlah karena yang terawal dari para penulis hadis. Ada kitab-kitabnya. Namun, yang mendapat perhatian lebih lah. Sehingga terkanonisasi enam kitab hadis sunni. Kutubu Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Dawud, Sunnah At-Tarmizi, Sunan Anasai, Sunan Ibnu Ahmadjab, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Darimi. Begitu juga tidak jauh berbeda ceritanya dari kelompok siyah. Terkanonisasilah empat kitab Kutubu Al-Arba'ah. Yaitu Al-Kafi, Manla Yaruduhu Al-Fikh, Tahzibu Al-Aham, dan Al-Istibsar. Sahabat, para budayawan mendefinisikan hadis yang disebut juga dengan sunnah dengan yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Definisi ini kalau kita lihat dari penjelasan mengenai sanat atau rangkaian para rawi di atas menjadi sebuah pembodohan yang membodohkan. Perhatikan sanat hadis atau rawi di atas yang maksudnya adalah rangkaian penyiar atau transmitter change melalui lisan, ingatan, dan pemahaman. Sebenarnya adalah pencatat hadis seperti Bukhari mendengar secara lisan dari hasil pemahaman dan yang teringat dari seseorang yang bernama Musadat. Dimana Musadat mendengar secara lisan dari hasil pemahaman dan yang teringat dari seseorang yang bernama Yahya. Dimana Yahya mendengar secara lisan dari hasil pemahaman dan yang teringat dari seseorang yang bernama Syubah. Dimana Syubah mendengar secara lisan dari hasil pemahaman dan yang teringat dari seseorang yang bernama Katadah. Dimana Katadah mendengar secara lisan dari hasil pemahaman dan yang teringat dari seseorang yang bernama Anas Dimana Anas mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW Jadi perbuatan perkataan persetujuan dari Nabi Muhammad yang disebut dengan materi hadis pematan Telah melalui atau melintasi ingatan beberapa orang rawi Dengan kurun waktu beberapa abad Dan tersimpan dalam media ingatan yang disesuaikan dengan pemahaman dan bisa juga kepentingan setiap rawi Dan secara nalasehat tidak mungkin matat atau materi hadis yang pencatat sajikan sama 100% dari setiap rawinya Jadi definisi hadis adalah bukan perkataan perbuatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW Tetapi perkataan perbuatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang terfahami dan teringat Dari beberapa rawi dari beberapa generasi dalam tempo beberapa abad dengan media ingatan atau yang kita kenal dengan istilah budaya Dari mulut ke mulut Sangat sulit menerima apa yang dicatat periwayat seperti bukhari Pasti sama dengan ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW Unsur pemahaman dan ingatan setiap para rawi tidak luput dari kepentingan pribadi, sosial maupun politik Dan ini adalah unsur yang disengaja, belum unsur-unsur yang disengaja ya, lupa dan sebagainya Hilaf Adanya unsur kesengajaan merubah matan hadis dibuktikan pertama dengan fakta Akan adanya hadis do'if, lemah, hadis makdu, palsu, hadis matruk, hadis mungkar dan seterusnya Hasil rekayasa oknum prawi Bukti kedua akan adanya perubahan yang disengaja pada matan atau materi hadis Dengan fakta adanya bunga rampai hadis kaum suni, kutubu sitah dan bunga rampai hadis kaum siah, kutubu alba'ah Dua blok hadis yang jelas bersebrangan Bahkan jumlah hadis-hadis mereka ratusan ribu Pertanyaannya, apa mungkin Nabi Muhammad SAW Satu orang menyampaikan perkataan perbuatan dan persetujuan yang bersebrangan Seperti bersebrangannya keyakinan kaum suni dan siah Jelas pemahaman dan ingatan yang dipengalui kepentingan pribadi para rawilah Yang menyebrangkan perkataan perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW Yang tercatat oleh periwayat hadis suni dan siah Dalam kata lain, jelas al-hadis adalah dari sisi manusia Atau kitab gunas, kitab karangan manusia Kita tidak meyakini 100% hadis itu salah Tetapi fair, kita mesti yakin hadis itu adalah tidak 100% benar Seperti halnya juga Injil saat ini tidak 100% salah Tetapi kita meyakini juga bahwa Injil yang ada sekarang ini tidak 100% benar Kalau umat Kristen tidak memegang al-kitab, terus memegang apa lagi? Sedangkan kaum muslimin masih ada Al-Quran yang terbukti 100% kebenarannya Dan Al-Quran tegaskan berpulang untuk berhukum kepada Al-Quran Dan hanya kepada Al-Quran Jika hadis dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran Jelas melanggar banyak ayat Al-Quran Pertanyaan pertama Siapa yang menjadikan hal-hadis sebagai sumber hukum dalam Islam di samping Al-Quran? Jawabannya yang pasti bukan Allah SWT Bukan Rasulullah SWT Artinya ada budayawan, oknum, penghasut yang tidak memiliki nyali Untuk memproklamirkan diri sebagai penanggung jawab Yang menjadikan Al-Hadis sebagai sumber hukum di samping Al-Quran dalam agama Atau mereka menyebutnya dengan kesepakatan para budayawan Walaupun para budayawan Islam mengembangkan cabang-cambang ilmu hadis Dalam rangka menguatkan posisi kepercayaan terhadap Al-Hadis Ilmu itu tidak bisa menjadikan Al-Hadis sebagai sumber hukum agama Sahabat, jadi Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Tidak memiliki dasar Mungkin kita bisa gunakan sebagai dongeng religi Atau seperti dongeng israeli Atau sebagai pengantar tidur si buyung It's ok Tetapi tidak boleh ikut mendampingi Al-Quran Untuk menetapkan hukum agama Perhatikan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82 Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran Jika itu Al-Qurannya berasal bukan dari sisi Allah Tentulah mereka mendapatkan di dalamnya banyak pertentangan Al-Hadis yang berasal dari si manusia atau bukan ilahi Disyaratkan oleh Al-Quran bahwa yang berasal bukan dari ilahi Akan banyak mengandung pertentangan Sebagai sumber perpecahan umat Islam Kemudian orang awam bertanya Bagaimana perintah untuk mengikuti Rasulullah Kalau kita menyingkirkan Al-Hadis Jawabannya perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW Yang menjadi definisi Al-Hadis Adalah banyak dan mencukupi di dalam Al-Quran Ini beberapa perkataan Nabi Muhammad Yang dijamin Allah SWT kebenaran dan keabadiannya Dalam Al-Quran Surat Al-Furqor ayat 30 yang artinya Dan berkatalah Rasulullah Ya Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini tidak diperdulikan Perhatikan Surat At-Tawbah ayat 40 yang artinya Ketika dia Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Jangan kau menduka cita Sesungguhnya Allah berserta kita Kemudian Surat At-Tahrim ayat 3 yang artinya Muhammad berkata Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang maha mengetahui lagi maha mengenal Kemudian Surat Al-Zukruf ayat 88 yang artinya Dan ucapannya Muhammad Ya Tuhanku sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman Kemudian juga seluruh ayat Al-Quran yang mengandung kata kul Yang sering ditafsirkan sebagai kalimat Katakanlah Muhammad Pasti Muhammad SAW pernah mengatakan dengan lisanya Banyaknya sangat mencukupi untuk kaum muslimin yang bertakwa Nah ini beberapa ucapan-ucapan Rasulullah dalam Al-Quran Sedangkan fragment atau kecuplikan kejadian-kejadian terjadi di sekeliling Rasulullah Muhammad SAW banyak juga dalam Al-Quran Seperti ayat-ayat yang mereka kelompokkan Memiliki latar belakang asbab menunjuk saat penurunannya Jadi sekali lagi perkataan dan perbuatan dan persetujuan Naim Muhammad SAW Yang didefinisikan untuk Al-Hadis Sudah banyak dalam Al-Quran Dengan mutu yang jelas Allah SWT Mengapa harus mengorek-orek hadis yang jelas tidak ada dasar dalilnya Dan penjaminnya Bahkan berselisih dengan banyak ayat-ayat Al-Quran Jika kita berhukum kepada selain Allah SWT Sahabat Jika Bukhari atau Muslim dan lainnya Mensahikan sebuah hadis Apakah dia mau bertanggung jawab Atas perbuatan kita yang mengikuti hadis tersebut Jika ternyata salah Atau kita mengatakan di pengadilan Tuhan Itu aku mengikuti apa yang dibilang Bukhari sama Muslim Begitu Mana dasarnya yang kita harus mengikuti Bukhari Muslim Atau siapapun selain Allah sama Rasulnya Selama ini kaum Muslimin dikesankan Tidak ada perkataan Perbuatan Persetujuan dari Nabi Muhammad Dalam Al-Quran Dan itu hanya ada dalam hadis yang sahih menurut mereka Sahabat Menurut kami Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah Pada dasarnya adalah menyampaikan Al-Quran Yang telah dijamin Allah SWT Akan keabadiannya Bagi umat lain yang meragukan Al-Quran Silahkan Tunjukkan pada kami Dimana kesalahan yang ada dalam Al-Quran Secara ilmiah Jika benar memang ada kesalahan Maka orang yang menunjukkan kesalahan Al-Quran tersebut Kami angkat menjadi Tuhan kami Kemudian orang-orang Allah bertanya Lalu bagaimana perintah untuk mengikuti Rasul Kalau kita menyinggirkan Al-Hadis Perhatikan Surat Al-Baqarah Ayat 146 Orang-orang yang telah kami beri Al-Kitab Mengenalnya Muhammad ya Seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri Diulangi dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 20 Orang-orang yang kami berikan Al-Kitab kepadanya Mereka mengenalnya Muhammad ya S.A.W Seperti mereka mengenal anak-anak mereka Dua ayat ini konteksnya kepada Al-Kitab Taurat dan Injil Yang mana jangankan hadis Nabi Nabinya aja belum lahir pada saat itu Akan tetapi Mereka mengenal Rasulullah Seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri Mereka mempelajari kitab Allah Yaitu Al-Taurat dan Injil pada saat dulu Jadi Yang ingin saya sampaikan bahwa Tanpa Al-Hadis pun kita bisa mengenal Rasulullah Muhammad S.A.W Seperti kita mengenal anak kita sendiri Perlu diluruskan ya Kalau Al-Quran menyebut Taurat Maksudnya adalah Taurat yang dikerima oleh Nabi Musa A.W Bukan Tauratnya Sabtu Aginta Hasil kanonisasi Yahudi Yang digunakan oleh orang Kristen Dan Yahudi saat ini Begitu juga Jika Al-Quran menyebutkan Injil Maksudnya adalah Injil yang dikerima oleh Yesus Atau Injil Yesus Bukannya Injil yang ditulis oleh Sumber Markus, Matius, Rukas, dan Yohanes Perhatikan Quran Surah 33 Al-Azhab ayat 21 Yang artinya Sesungguhnya ada bagimu pada Rasulullah Teladan baik bagi orang-orang Yang mengharap Allah dan hari akhir Dan banyak menyebut Allah Surat Al-Azhab 21 Menunjukkan yang dikenal adalah Kemuliaan ahlaknya Perumpamaan Seperti mengenal anak sendiri Artinya Sangat paham Apa yang disukai Dan apa yang tidak disukai Bagaimana kebiasaannya Penyebab sukanya Dan penyebab dukanya Karena telah digambarkan baik secara langsung Maupun melalui perintah dan larangan Yang ada di dalam Al-Quran Taurat dan Injil Mengenai ahlak yang mulia itu Perhatikan Quran Surat Al-Araf Ayat 157 Yang artinya Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi Yang namanya Mereka dapati Tertulis di dalam Taurat dan Injil Yang ada di sisi mereka Yang menyuruh mereka Mengerjakan yang makruf Dan melarang mereka Dari yang mungkan Dan menghalalkan Bagi mereka yang baik-baik Dan mengharamkan Bagi mereka yang buruk-buruk Dan menyingkirkan Beban-beban mereka Dan belenggu-belenggu Yang ada pada mereka Maka Orang-orang yang beriman Kepadanya Memuliakannya Menolongnya Dan mengikuti cahaya Yang terang Yang diturunkan bersamanya Mereka itulah Orang yang beruntung Ayat ini menunjukkan Bahwa Rasulullah SAW Telah dinubuatkan Dalam Taurat dan Injil Mudah diterima Jika dikatakan Alak Rasulullah Adalah Al-Quran Jadi Kalau kita mengikuti Al-Quran Berarti kita akan Berakhlak mulia Seperti Rasulullah SAW Atau otomatis Mengikuti sunnah Rasul Perhatikan Al-Quran Surat Al-Haqq Ayat 44-46 Seandainya dia Muhammad ya Mengadakan perkataan Atas nama kami 45-nya Niscaya Benar-benar kami Pegang dia Muhammad ya Pada tangan kanannya 46-nya Kemudian Benar-benar kami Potong Urat tali Jantungnya Jantungnya Nabi Muhammad ya Suha'u Menunjukkan Rasulullah Tidak akan Pernah Menambah Apalagi Mengurangi Dari apa yang Diajarkan Dalam Al-Quran Kemudian Orang-orang Awam itu Bertanya Lalu Kalau kita Menyingkinkan Al-Hadis Bagaimana Solatnya Untuk hal ini Kita simak Kisah Allah Memerintahkan Bani Israel Melalui Nabi Allah Musallim Untuk menyembele Sapi betina Yang digambarkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67-71 Yang artinya Ayat 67 Dan ingatlah Ketika Musa Berkata Kepada Kaumnya Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyembeli Seekor Sapi Betina Mereka Berkata Apakah Kamu Hendak Menjadikan Kami Buah Ejekan Musa Menjawab Aku Berlindung Kepada Allah Agar Tidak Menjadi Salah Seorang Dari Orang-orang Jahil Sahabat Ini Ngeyelan Pertama Bani Israel Dilanjutkan Dengan Ngeyelan Kedua Yaitu Berikutnya Yang artinya Mereka Berkata Mohonkanlah Kepada Tuhanmu Untuk kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Sapi Betina Apa Itu Musa Menjawab Sesungguhnya Allah Berfirman Bahwa Sapi Betina Itu Adalah Sapi Betina Yang Tidak Tua Dan Tidak Muda Pertengahan Diantara Itu Maka Kejakanlah Apa Yang Dipintakan Kepadamu Sahabat Ini Ngeyelan Kedua Bani Israel Selanjutnya Ngeyelan Ketiga Di ayat Berikutnya Yang artinya Mereka Berkata Mohonkanlah Kepada Tuhanmu Untuk kami Dia Menerangkan Kepada Kami Apa Warnanya Mohonkanlah Kepada Tuhanmu Untuk kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Apa Warnanya Musa Menjawab Sesungguhnya Allah Berfirman Bahwa Sapi Betina Itu Adalah Sapi Betina Yang Kuning Yang Kuning Tua Warnanya Lagi Menyerangkan Orang Yang Memandangnya Sahabat Ini Ngeyelan Ketiga Bani Israel Dilanjutkan Dengan Ngeyelan Keempat Ayat Berikutnya Yang Artinya Mereka Berkata Mohonkanlah Kepada Tuhanmu Untuk Kami Agar Dia Menerangkan Kepada Kami Bagaimana Hakikat Sapi Betina Itu Karena Sesungguhnya Sapi Itu Masih Samar Bagi Kami Dan Sesungguhnya Kami Allah Berfirman Bahwa Sapi Betina Itu Adalah Sapi Betina Yang Belum Pernah Dipakai Untuk Membajak Tanah Dan Tidak Pula Untuk Mengairi Tanaman Tidak Bercatat Tidak Ada Belangnya Mereka Berkata Sekarang Barulah Kamu Menerangkan Hakikat Sapi Betina Yang Sebenarnya Ya Allah Jelaskan Kemudian Mereka Menyembelinya Dan Hampir Saja Mereka Tidak Melaksanakan Perintah Itu Sahabat Padahal Jika Ketika Pertama Kali Bani Israel Diperintahkan Allah Melalui Nabi Musa Kemudian Bani Israel Itu Melaksanakan Tidak Mungkin Allah Menolaknya Sapi Betina Macam Manapun Yang Disemblehnya Tetapi Karena Bani Israel Itu Ngeyel Dan Hanya Mempersulit Diri Sendiri Merasa Perintah Allah Itu Tidak Jelas Ini Percih Seperti Orang Yang Mengatakan Perlu Hadis Atau Mazab Karena Al-Quran Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas Dalam Menggambarkan Cara Sholat Dalam Sholat Yang Diwajibkan Al-Quran Adalah Berdiri Ruku Sujud Membaca Al-Quran Dengan Tidak Keras Dan Tidak Senyap Memuja Memuji Allah Dan Berdoa Di Akhir Dan Zikir Itu Hal-Hal Yang Diajarkan Dalam Al-Quran Bagaimana Ekspresi Atau Melaksanakannya Setiap Orang Semasi Dalam Korider Ketentuan Al-Quran Tersebut Di atas Tidak Ada Masalah Kita Boleh Menceritakan Bagaimana Kita Cara Melaksanakan Amal Ibadah Kita Namun Tidak Perlu Juga Mengharapkan Supaya Orang Lain Mengikuti Kita Apalagi Menyalahkan Amal Ibadah Orang Dalam Solatnya Kini Al-Hadis Telah Ditabur Kemudian Taburan Al-Hadis Mengakibatkan Bermacam-macam Mazab Yang Dikarang oleh Budayawan Religi Islam Hasil Interprestasi Dari Hadis-Hadis Yang Mereka Kumpulkan Hadis Dari Sisi Manusia Dan Interprestasinya Pun Interprestasi Manusia Sahabat Untuk Mengenal Mazab Lebih Jauh Kita Coba Memperhatikan Sejarah Mazab Hanafi Sebagai Mazab Pertama Tertua Terbesar Dalam Dunia Teolog Islam Ada Seseorang Yang Bernama Nuqman Ibn Sabit Al-Kufi Dia Lahir Di Irak Kufah Pada Tahun 80 Hijriah Meninggal Di Irak Pula Kufah Pada Tahun 150 Hijriah Orang Persia Asli Beliau Diberi Nama Nuqman Adalah Sebagai Harapan Orang Tuanya Kelak Menjadi Orang Besar Sebagaimana Nuqman Salah Satu Raja Persia Sedangkan Sebutan Imam Hanafi Untuk Nuqman Ibn Sabit Adalah Nama Panggilan Atau Punyah Yang Diberikan Oleh Budayawan Murid-muridnya Orang Ini Dinisbahkan Nuqman Ini Oleh Beberapa Budayawan Islam Beberapa Abad Setelah Kematiannya Sebagai Sebagai Seseorang Mustahid Untuk Doktrin Doktrin Dari Yang Mereka Namakan Sebagai Mazhab Hanafiah Dalam Kata Lain Nuqman Ibn Sabit Tidak Pernah Tahu Akan Adanya Mazhab Hanafiah Percis Seperti Yesus Tidak Pernah Tahu Adanya Agama Kristen Lanjut Imam As-Safi'i Mengatakan Abu Hanifah Adalah Bapak Dari Pembuka Seluruh Ulama Fikih Kalau Menggunakan Istilah Kristologi Setara Dengan Bapak Gereja Awal Jadi Imam Mazhab Lainnya Adalah Juniornya Yang Lahir Di Belakang Hari Kemudian Mazhab Hanafiah Adalah Mazhab Terbesar Dalam Islam Sahabat Yang Perlu Kita Sadari Adalah Nuqman Ibn Sthabit Al-Kofi Tidak Pernah Menulis Kitab Atau Risalah Bahkan Murid-muridnya Seperti Abu Yusuf Yaqub Al-Ansari Dan Al-Hazair Tidak Pernah Menulis Buku Atau Risalah Mereka Melakukan Pengajaran Hanya Secara Lisan Jadi Sekali Lagi Tidak Ada Kitab Atau Risalah Fikih Maupun Biografi Yang Ditulis Langsung Oleh Nuqman Ibn Sabit Yang Mereka Sebut Sebagai Imam Hanafi Begitu Juga Murid-muridnya Tidak Pernah Menulis Kitab Atau Risalah Akan Ajar-ajarannya Yang Ditulis Dikitabkan Semuanya Merupakan Tulisan Orang Lain Dari Generasi Beberapa Abad Berikutnya Yang Dinisbatkan Kepada Imam Hanafi Yaitu Nuqman Ibn Sabit Maksud Kata Dinisbatkan Adalah Oponim Yaitu Penggunaan Nama Atau Tokoh Yang Sudah Razim Atau Terkenal Di Kalangan Masyarakat Untuk Menyatakan Sifat Yang Berhubungan Dengan Tokoh Tersebut Kalau Gampangnya Nuqman Ibn Sabit Al-Kufi Yang Mereka Sebut Dengan Imam Hanabi Hanyalah Dijadikan Kambing Hitam Artinya Kambing Hitam Adalah Orang Yang Dalam Suatu Kejadian Sebenarnya Tidak Tahu Menahu Tetapi Dijadikan Tumpuan Dasar Kejadian Itu Dengan Segala Permasalahan Siapakah Yang Mengamik Hitam Mazhab Hanafiah Kepada Abu Hanifah Mereka Adalah Pecundang Pecundang Islam Yang Dinamakan Sebagai Ulama Mazhab Hanafiah Maaf Kami Menggunakan Kata Pecundang Dengan Alasan Karena Mereka Menetapkan Doktrin Hukum Halal Haram Yang Mereka Sebarkan Namun Menisbahkan Doktrin Tersebut Kepada Orang Yang Telah Meninggal Dalam Kata Lain Orang Yang Tidak Pernah Mengkonfirmasi Kembali Penetapan Doktrin Tersebut Perhatikan Quran Surat Anahal Ayat 116 Yang Artinya Dan Janganlah Kamu Mengatakan Terhadap Apa Yang Disebut Lidahmu Secara Dusta Ini Halal Ini Haram Untuk Mengada-adakan Kedusaan Terhadap Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengada-adakan Kedusaan Terhadap Allah Tidaklah Beruntung Kemungkinan Karena Keminderannya Tidak Berani Bertanggung Jawab Atas Hukum Agama Yang Disebarkannya Maka Mereka Memproklamirkan Bahwa Fikinya Menurut Imam Abu Halifah Atau Nuqman Ibn Sabit Al-Kufi Kalau Menggunakan Istilah Kistologi Fikih Akordi Untuk Imam Hanafi Yang Dapat Kita Ikuti Dari Pemikiran Dan Metodologi Dengan Penamaan Mazhab Hanafi Yang Ada Saat Ini Yang Banyak Menggemborkan Mazhab Yang Dinisbahkan Kepada Abu Hanifah Atau Nuqman Ibn Sabit Yang Kemudian Dipaksakan Untuk Menjadi Rujukan Utama Akidah Tauhid Dan Keberagamaan Muslim Selama Berabad Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Imam Abu Hanifah Atau Uqman Sabit Sahabat Kita Perhatikan Kitab Al-Fikh Al-Kakbar Kitab Ini Adalah Kitab Akidah Pertama Yang Manusia Kitab Paling Klasik Dalam Teologi Islam Adalah Realitanya Yang Memiliki Sanat Bukan Cuma Al-Hadis Kitab Al-Fikh Al-Akbar Yang Dinisbahkan Atau Opinim Kepada Imam Hanafi Memiliki Rangkaian Rawi Atau Sanat Yang Tidak Kalah Panjang Daripada Al-Hadis Seorang Teolog Peneliti Islam Syekh Dr. Muhammad Al-Ninowi PhD Di Universitas Al-Azari Menunjukkan Salah Satu Sanat Salah Satu Sanat Kitab Al-Fikh Al-Akbar Hingga Sampai Kepada Kita Saat Ini Dengan Rangkaian Rawi Kitab Fikri Al-Akbar Hasil Karya Syekh Abu Bakar Al-Kasani Pada Abad Ke-12 Kitab Al-Fikh Al-Akbar Hasil Karya Tulisan Syekh Abu Bakar Al-Kasani Pada Abad 12 Dimana Syekh Abu Bakar Al-Kasani Belajar Tanpa Teks Dari Imam Al-Ala As-Samal Kandi Dimana Imam Al-Ala As-Samal Kandi Belajar Tanpa Teks Dari Imam Abu Mu'in An-Nasafi Dimana Imam Abu Mu'in An-Nasafi Belajar Tanpa Teks Dari Syekh Hussein Bin Al-Khatali Dimana Syekh Hussein Bin Al-Khatali Belajar Tanpa Teks Dari Ali Bin Ahmad Al-Farisi Dimana Ali Bin Ahmad Al-Farisi Belajar Tanpa Teks Dari Nasair Bin Yahya Dimana Nasair Bin Yahya Belajar Tanpa Teks Dari Abu Muhti Al-Balahi Dimana Abu Muhti Al-Balahi Belajar Tanpa Teks Dari Imam Abu Hanafi Pada Abad 8 Masehi Jadi Selama 4 Abad Ajaran Yang Mereka Namakan Mahzab Hanafiah Berkelana Dalam Ingatan Para Rawi Atau Budaya Wanglisan Plus Plus Bonus Catatan Bahwa Abu Muti Al-Bakhi Adalah Seorang Fakih Tetapi Oleh Ulama Zarwa Ta'dil Yaitu Orang Yang Ahli Dalam Memperajari Catatan Tentang Para Rawi Dianggap Lemah Atau Daif Bahkan Imam Al-Razi Menganggap Abu Muti Al-Balahi Sebagai Kazab Pendusta Artinya Jika Menggunakan Standar Ilmu Hadis Yang Ketat Teks Ini Yaitu Kitab Al-Fikh Al-Akbar Belum Memenuhi Standar Kesahihan Untuk Dinyatakan Ditulis Oleh Imam Abu Hanafi Sahabat Ternyata Kitab Al-Fikh Al-Akbar Ini Menjadi Kitab Standar Akidah Ahlus Sunawal Jamaah Dan Menjadi Kitab Rujukan Utama Akidah Tauhid Dan Keberagaman Muslim Sebagian Besar Hingga Saat Ini Dimana Jika Ada Doktrin Akidah Dari Mazhab Lain Yang Bertolak Belakang Dari Kitab Ini Dianggap Sebagai Akidah Bid'ah Padahal Jelas Mereka Mengakui Rawinya Ada Yang Doif Bahkan Diakui Sebagai Pendusta Untuk Melepaskan Segala Tanggungjawab Seluruh Cerotehan Mereka Selalu Diakhiri Ucapan Atau Tulisan Mereka Dengan Kalimat Wallahu Alam Bisawab Hanya Allah Yang Mengetahui Kebenaran Yang Sesungguhnya Menunjukkan Apa Yang Mereka Sampaikan Mereka Juga Tidak Ada Keyakinan Ulama Mazhab Hanafi Banyak Sekali Menetapkan Hukum Hukum Masalah Baru Bahkan Banyak Menetapkan Hukum Masalah Yang Belum Terjadi Dalam Al-Quran Hanyalah Allah Yang Berhak Menetapkan Hukum Agama Definisi Ulama Itu Menurut Al-Quran Adalah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Tetapi Kalau Ulama Mazhab Artinya Memang Budayawan Tidak Ada Kerjaan Berani Bermain-main Dengan Agama Bayangkan Kejadiannya Tidak Ada Tapi Hukum Hala Halam Sudah Dibuat Tidak Sudah Para Budayawan Mazhab Hanafi Berpandangan Bahwa Pesan Al-Quran Tidak Semuanya Jelas Atau Satu Magna Mereka Mengatakan Al-Quran Memerlukan Taksir Al-Takwil Ungkapan Ini Jelas Bertentangan Dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang Berulang Menyatakan Ayat-ayat Yang Jelas Perhatikan Al-Quran Surat An-Lun Ayat 45 Sesungguhnya Kami telah Menurunkan Ayat-ayat Yang Jelas Dan Allah Memberikan Petujuk Kepada Siap Yang Dikendaki Kepada Jalan Yang Gurus Kemudian Perhatikan Surat Al-An'am Ayat 105 Demikianlah Kami Mengulangi Ayat-ayat Al-Quran Dan Supaya Mereka Mengatakan Kamu Telah Mengajari Dan Kami Menjelaskannya Bagi Orang Yang Mengetahui Lebih sadisnya Lagi Budayawan Itu Ada Yang Memposisikan Al-Quran Yang Harus Mengikuti Al-Hadis Dalam Kata Lain Ayat Al-Quran Bisa Dibatalkan Atau Dinasihkan Oleh Al-Hadis Contoh Sebagai Contoh Dari Bayan Nasi Penjelasan Hadis Yang Membatalkan Al-Quran Ayat Al-Quran Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 180 Yang Artinya Diwajibkan Kepadamu Ketika Al-Maut Datang Kepada Salah Seorang Diantara Kamu Jika Meninggalkan Kebaikan Berpesanlah Untuk Orang Tua Dan Kerabat Dekat Secara Ma'ruf Wajiban Atas Orang-orang Yang Bertakwa Ayat Diatas Dibatalkan Dengan Hadis Riwayat Anasai Yang Artinya Sesungguhnya Allah Memberikan Hak Kepada Setiap Yang Mempunyai Hak Dan Tidak Ada Wasiat Itu Wajib Bagi Waris Hadis Riwayat Anasai Budaya Ewan Itu Boleh Berjenggot Gondrong Berkostum Timur Tengah Namun Terlalu Jahat Pelakuan Mereka Terhadap Kitabullah Dengan Berani Membatalkan Ayat Al-Quran Dengan Dalil Al-Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Anasai Seperti Halnya Sholat Karena Begitu Utamanya Sholat Tidak Boleh Ditinggalkan Sehingga Al-Quran Memberikan Ajaran Tata Cara Sholat Ketika Dalam Keadaan Perang Begitu Juga Halnya Dengan Berwasiat Allah Memberikan Tata Cara Berwasiat Ketika Al-Maut Menghampir Kita Sedangkan Kita Dalam Perjalanan Di Muka Bumi Ketika Kerabat Dan Keluarga Tidak Ada Di Sisi Kita Perhatikan Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 106 Hei Orang-orang Yang Beriman Kesaksian Saat Berwasiat Jika Di Antara Kamu Kedatangan Al-Ma'ud Adalah Dua Orang Yang Adil Di Antara Kalian Atau Dua Orang Yang Berlainan Agama Dengan Kamu Dalam Perjalanan Di Muka Bumi Lalu Ditimpa Bencana Kematian Kamu Tahan Kedua Saksi Sesudah Solat Lalu Mereka Keduanya Bersumpah Dengan Nama Allah Jika Kamu Ragu Tambahkan Sumpahnya Tidak Kami Menukar Dengan Harga Murah Walaupun Kepada Yang Mempunyai Kerabat Dan Kami Tidak Menyembunyikan Yang Allah Saksikan Sesungguhnya Kami Kalau demikian Termasuk Orang-orang Yang Berdosa Sahabat Perhatikan Wasiat Nabi Allah Ibrahim Al-Hissalam Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 132 Yang Artinya Dan Telah Mewasiatkan Dengannya Ibrahim Kepada Anak-anaknya Dan Yaakub Hei Anak-anakku Sesungguhnya Allah Telah Memilih Agama Ini Bagi Kalian Maka Janganlah Kamu Mati Kecuali Kalian Orang Yang Berserah Diri Itu Wasiat Nabi Allah Ibrahim Al-Hissalam Kepada Anak-anaknya Kemudian Perhatikan Wasiat Nabi Allah Yaakub Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Di Ayat Berikutnya Yang Artinya Apakah Kamu Menyaksikan Ketika Hadir Kepada Yaakub Al-Maut Ketika Ia Berkata Kepada Anak-anaknya Apa Yang Kalian Sembah Sepeninggalanku Mereka Menjawab Kami Akan Menyembah Ismail Dan Ishak Tuhan Yang Satu Dan Kami Kepadanya Berserah Diri Itu Wasiat Nabi Allah Yaakub Kepada Anak-anaknya Pertanyaannya Mana Wasiat Rasulullah Yang Kalian Sepakati Oleh Kaum Sunni Sama Sia Bukankah Kalian Memegang Ratusan Ribu Al-Hadis Kenapa Para Budayawan Mazhab Itu Menafsirkan Kata Khairan Yang Berarti Kebaikan Menjadi Harta Yang Ada Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 180 Di atas Karena Mereka Mengutamakan Kepentingan Dunia Sosial Dan Politik Pribadi Mereka Sehingga Kemudian Berani Menyembunyikan Wasiat Rasulullah Muhammad S.W. Kemudian Untuk Membekukan Kasus Penggelapan Wasiat Rasulullah Mereka Awali Dengan Menyiarkan Tafsir Ayat Wasiat Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 180 Tadi Menjadi Ayat Dengan Dalil Hadis Di atas Tadi Na'udzubillah Perhatian Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 174 Yang Artinya Sesungguhnya Orang-orang Yang Menyembunyikan Yang Telah Diturunkan Allah Al-Quran Al-Kitab Dan Menjualnya Dengan Harga Sedikit Mereka Itu Tidak Memakan Kedalam Perutnya Melainkan Api Dan Allah Tidak Akan Berbicara Kepada Mereka Pada Hari Kiamat Dan Tidak Mensucikan Mereka Dan Bagi Mereka Azab Yang Pedih Ayat Berikutnya Mereka Itulah Orang-orang Yang Membeli Kesesatan Dengan Petunjuk Dan Siksa Dengan Ampunan Maka Alangkah Sabarnya Mereka Menantang Api Neraka Sahabat Kita Sudah Mendapatkan Kesimpulan Mengenai Definisi Hadis Adalah Bukan Perkataan Perbuatan Dan Persetujuan Daripada Na'i Muhammad Sallallahu Sallam Tetapi Perkataan Perbuatan Persetujuan Dari Na'i Muhammad Yang Terfahami Dan Teringat Dari beberapa Rawi Dari beberapa Generasi Dalam Tempu Beberapa Abad Dalam Media Ingatan Atau Kita Kenal Budaya Lisan Kemudian Juga Mazab Dalam Islam Ternyata Setali Tiga Uang Percis Cerita Kejadiannya Sama 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 Penisbatan Kalau Hadis Penisbatan Kepada Rasulullah Sedangkan Mazab Penisbatannya Kepada Mustahid Dan Semuanya Melalui Istilah Budaya Lisan Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Pemahaman Ingatan Dan Kepentingan Setiap Kepala Perawi Al-Hadis Memiliki Isnat Atau Rantai Perawi Selama Beberapa Abad Sebelum Ditekskan Begitu Juga Mazab Memiliki Isnat Atau Rantai Perawi Selama Berapa Abad Sebelum Dikitabkan Sahabat Ajaran Al-Hadis Dan Ajaran Mazab Sama-sama Berasal Dari Sisi Manusia Bukan Berasal Dari Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Perhatikan Surat Anissa Ayat 82 Maka Apakah Mereka Tidak Perhatikan Al-Quran Jika Itu Apapun Berasal Bukan Dari Sisi Allah Tentulah Mereka Mendapatkan Di Dalamnya Banyak Perkentangan Terbukti Banyaknya Mazab Tidak Ada Tambahan Manfaat Kecuali Hanya Mudarat Perpecahan Kepada Kaum Muslimin Saling Menyalahkan Dan Saling Menyesatkan Saling Bangga Dengan Mazabnya Bagi Sahabat Yang Memegang Erat Mazab Saya Sampaikan Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 36 Yang Artinya Dan Janganlah Kamu Mengikuti Apa Yang Kamu Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentanya Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan Hati Semuanya Itu Akan Diminta Pertanggungjawabannya Jadi Tidak Bisa Amalan Yang Kita Kerjakan Kemudian Kita Sandarkan Alasannya Kepada Orang Lain Sehebat Apapun Orang Itu Yang Mereka Namakan Mustahid Perhatian Surat Al-Baqarah Ayat 134 Artinya Itu Umat Yang Telah Lalu Baginya Apa Yang Telah Dia Usahakan Dan Bagimu Apa Yang Sudah Kamu Usahakan Dan Kamu Tidak Akan Ditanya Tentang Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Kemudian Surat Al-Baqarah Juga Ayat 166 Yang Artinya Ketika Berlepas Tangan Orang Orang Yang Diikuti Dari Orang Orang Yang Mengikuti Dan Mereka Melihat Siksa Dan Terputus Mereka Dari Segala Sebab Hubungan Termasuk Imam Dengan Makmum Perhatikan Surat Al-An'am Ayat 159 Sesungguhnya Orang Orang Yang Memecah Belah Agamanya Dan Mereka Bermazhab Mazhab Sekte Jangan Kamu Ikut Mereka Dalam Hal Apapun Sesungguhnya Urusan Mereka Terserah Pada Allah Kemudian Allah Akan Memberitahukan Kepada Mereka Apa Yang Telah Mereka Melakukan Kemudian Perhatikan Al-Quran Surat At-Tobah Ayat 107 Dan Ada Orang Yang Menjadikan Masjid Untuk Kemuderatan Dan Kekafiran Dan Untuk Memecah Belah Orang Orang Mumin Dan Menunggu Orang Orang Memerangi Allah Dan Rasulnya Sejak Dahulu Dan Mereka Bersumpah Kami Tidak Menghendaki Selain Kebaikan Dan Allah Bersaksi Sesungguhnya Mereka Itu Adalah Manusia Pedusta Perhatikan Surat Surat Al-Quran Surat Al-Mu'in Ayat 52 Yang Artinya Sesungguhnya Kamu Adalah Umat Yang Satu Dan Aku Adalah Tuhan Kalian Maka Bertakwalah Kepadaku Ayat Berikutnya Maka Mereka Masing-masing Memiliki Urusan Sendiri Sendiri Masing-masing Golongan Merasa Bangga Dengan Apa Yang Mereka Punya Kemudian Perhatikan Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 31 Yang Artinya Kembali Kepadanya Dan Bertakwa Kepadanya Dan Dirikanlah Sholat Janganlah Kamu Termasuk Orang-orang Yang Mempersekutukan Allah Ayat Berikutnya Dari Orang-orang Yang Memecah Belah Agama Mereka Dan Mereka Menjadi Beberapa Mazab Tiap-tiap Mazab Bangga Dengan Apa Yang Ada Di Sisi Mereka Sahabat Dalam Bagian Akhir Ini Kami Bukan Mau Menghakimi Siapapun Singkat Kami Hanya Ingin Menyampaikan Tinggalkan Semua Kitab Bunas Kitab Kalangan Manusia Jika Umat Islam Mau Bersatu Kitab-kitab Hasil Fikiran Manusia Itu Hanya Mengakibatkan Kaum Muslim Terpecah Belah Pelajari Sungguh-sungguh Kitab Allah Al-Quran Bacaan Yang Mulia Yang Ayat-ayat Jelas Rinci Dan Allah Yang Menjamin Ketersediaannya Siapapun Kita Dan Usia Berapapun Jika Ada Perbedaan Dalam Amalan Dan Ibadah Di antara Kaum Muslim Paling Jauh Kita Hanya Bisa Menyampaikan Ayat Al-Quran Sekali Lagi Menyampaikan Itu Adalah Yang Paling Jauh Karena Nabi Dan Rasul Pun Hanya Diwajibkan Untuk Menyampaikan Apalagi Kita Yang Bukan Nabi Dan Bukan Rasul Tidak Boleh Saling Menyalahkan Karena Setiap Kita Memiliki Latar Belakang Pengalaman Yang Berbeda Kita Diberikan Contoh Dalam Al-Quran Kisah Nabi Musa Al-Islam Dengan Hamba Allah Khedir Perhatikan Al-Quran Surat Al-Kafi Ayat 60 Sampai 82 Mengkisahkan Nabi Musa Yang Ingin Belajar Dengan Hamba Allah Yang Kami Ringkas Terjemah Sebagai Berikut Hamba Allah Khedir Sempat Mengingatkan Nabi Musa Al-Islam Bagaimana Kamu Bersabar Atas Apa Yang Kamu Belum Mempunyai Informasi Pengetahuan Tentang Halnya Nabi Musa Menjawab Insyaallah Kamu Akan Dapati Aku Sebagai Orang Yang Bersabar Dan Aku Tidak Akan Menentang Dalam Suatu Ursan Kemudian Diceritakan Hamba Allah Khedir Memoncorkan Perahu Kemudian Nabi Musa Menyalahkan Hamba Allah Khedir Dengan Berkata Mengapa Kamu Melobangi Yang Akan Menenggelamkan Penumpannya Sesungguhnya Kamu Berbuat Sesuatu Kesalahan Yang Besar Kemudian Hamba Allah Khedir Menjawab Bukankah Aku Telah Berkata Sesungguhnya Kamu Sekali-kali Tidak Akan Sabar Bersama Dengan Aku Kemudian Diceritakan Hamba Allah Khedir Membunuh Seorang Anak Laki-laki Kemudian Nabi Musa Menyalahkan Hamba Allah Khedir Dengan Berkata Mengapa Kamu Membunuh Jiwa Yang Bersih Bukan Karena Dia Membunuh Orang Sesungguhnya Kamu Telah Melakukan Sesuatu Yang Mukan Kemudian Hamba Allah Khedir Menjawab Bukankah Aku Katakan Kepada Kamu Tidak Akan Sanggup Sabar Kamu Bersamaku Kemudian Diceritakan Hamba Khedir Membetulkan Linding Rumah Kemudian Nabi Musa Menyarankan Hamba Allah Khedir Dengan Berkata Jika Kamu Mau Mengambil Atasnya Upah Kemudian Hamba Allah Khedir Menjawab Inilah Perpisahan Antara Aku Dengan Kamu Akanku Beritahukan Kepadamu Maksud Perbuatan Perbuatan Yang Kamu Tidak Dapat Sabar Terhadapnya Di ayat 82 Dikatakan Dan Tidaklah Aku Melakukannya Itu Dari Kemauan Atau Kepentingan Aku Demikian Maksud Perbuatan Perbuatan Yang Kamu Tidak Dapat Sabar Atasnya Sabar Dari Fahmen Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Pada Umumnya Dalam Kondisi Normal Setiap Orang Selalu Melakukan Perbuatan Yang Terbaik Dalam Ibadahnya Menurut Yang Melakukannya Kalau Memang Benar-benar Keluar Nalar Menurut Pengetahuan Kita Wajiban Para Rasul Saja Hanya Menyampaikan Apalagi Kita Bukan Nabi Bukan Rasul Tidak Boleh Menghakimi Menyampaikan Yang Menurut Kita Benar Itu Sudah Mencukupi Sudah Sangat Mencukupi Kejadian Nabi Musa Dengan Hamba Allah Khedir Di Atas Perbuatan Yang Dikira Mungkar Oleh Seorang Nabi Ternyata Perbuatan Yang Diridahi Allah Subhanahu Ta'ala Jika Kita Terpaksa Untuk Menyiasati Seseorang Orang Itu Mau Menerima Atau Tidak Seandainya Orang Itu Salah Di Mata Allah Subhanahu Ta'ala Itu Sudah Urusan Orang Itu Dengan Allah Kalau Kita Sampai Menghendaki Orang Lain Untuk Beribadah Seperti Kita Pasti Yang Terjadi Adalah Perselisihan Yang Menghilangkan Seluruh Manfaat Dan Kebarokatan Yang Ada Hanya Akan Menimbulkan Banyak Kemudararatan Perhatikan Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 109 Pada Hari Allah Mengumpulkan Para Rasul Lalu Allah Berkata Apa Jawaban Mereka Terhadap Perkataan Rasul Berkata Tidak Ada Pengetahuan Kami Sesungguhnya Engkau Yang Mengetahui Perkara Yang Go'id Jadi Sekali Lagi Para Rasul Saja Hanya Menyampaikan Reaksi Apa Yang Dilakukan Oleh Kaunnya Mau Menyangkal Atau Menerimanya Tidak Perlu Diketahui Demikian Juga Kepada Para Budayawan Islam Para Agen-agen Mazab Dari Mazab Manapun Stop Menyampaikan Faham Mazabnya Sampaikanlah Al-Quran Kitabullah Ajak Kau Muslimin Untuk Membaca Dan Mempelajari Materi Al-Quran Bertakwalah Kepada Allah Semata Itu Pasti Memenuhi Dalam Mengikuti Rasul Oke Sampai Disini Video Kami Kepada Para Budayawan Dan Sahabat Lainnya Jika Ada Yang Tidak Jelas Mari Kita Diskusikan Di ruang Komentar Di bawah Ini Kita Singkirkan Emosi Dan Kepentingan Nafsi Insyaallah Kami Jawab Apapun Komentar Sahabat Wa Bilahi Topik Wa Hidayah Wa Alhamdulillah Robil Alamin